Seperti inilah potret kehidupan warga di tempat pembuangan akhir TPA, Randegan, Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Mayoritas warga di wilayah ini berprofesi sebagai pemulung. Hasil yang didapatkan pun tak banyak, hanya berkisar 40-80 ribu rupiah per hari. Penghasilan yang didapat pun sangat bergantung pada beberapa banyak rongsokan yang mereka dapatkan setiap harinya. Belum lagi, jika musim penghujan tiba, para pemulung bahkan tak bisa bekerja karena kondisi sampah yang basah. Para pemulung rata-rata merupakan lansia. Di usia yang sudah menua, bagi mereka tak ada pilihan lain selain tetap bekerja. Guna menyambung hidup meski hanya dari tumpukan sampah. Salah satunya seperti Pak Kunaji. Lansia yang tinggal sebatang kara ini sudah berusia 65 tahun. Pak Kunaji harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana lagi kerjaan saya di sini? Kan saya sudah tua, nanti kerja yang berat-berat nggak kuat sudah. Nah mau nggak mau ya di sini. Kerja di sini sudah berapa lama, Pak? Kurang-kurang lebih ya, 25 tahun. Pak Kunaji harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak ada pilihan pekerjaan lain selain memulung yang sudah ia lakoni sejak 25 tahun silam. Ia tinggal dan menetap di sebuah tempat tinggal sederhana yang disewanya setiap bulan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, tim AJT melaporkan. Kita, bangsa lintas negara. Solid bela Palestina. Palestination. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.